Ada pun perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polresta Pontianak di tahun 2021 sebanyak 55 kasus. Dengan rincian 27 kasus pencabulan, 2 kasus perkosaan, dan DRT 9 kasus, anianya 9 kasus, pembunuhan 1 kasus, dan human trafficking 5 kasus. Sedangkan di tahun 2022, perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak ada 22 kasus. Dengan rincian 15 kasus pencabulan, 1 kasus perkosaan, KDRT 2 kasus, anianya 3 kasus, pembunuhan 1 kasus, serta human trafficking 1 kasus. Kasat Reskrim Polresta Pontianakota, Kompol Indra Asrianto menjelaskan, faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah faktor lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, lalu kurangnya edukasi tentang dampak negatif kekerasan terhadap anak, dan faktor lingkungan. Tahun yang lalu mengalami penurunan. Ada pun beberapa perkara yang kami tangani di wilayah Kompol Indra Asrianto Pontianak. Untuk di tahun 2021, perkara cabul ada 27 kasus, kemudian pemerkosaan itu ada 2 kasus, KDRT 9 kasus, pengenayaan 9 kasus, kemudian terkait dengan pembunuhan 1 kasus, dan human trafficking 5 kasus. Kemudian di tahun 2022, perkara terkait dengan perempuan dan anak, ataupun kekerasan, dalam hal ini cabul 15 kasus, kemudian perkara perkosaan 1 kasus, KDRT ada 2 kasus, pengenayaan ada 3 kasus, kemudian pembunuhan ada 1 kasus, dan human trafficking 1 kasus. Sedangkan pelaku dominan perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur adalah orang lain di luar keluarga. Sedangkan pelaku dominan terhadap KDRT adalah orang terdekat, keluarga sendiri. Baulipon TV memberi tekan.